Dalam kunjungan kerja di kawasan Pulau Rampang, Galang, Kota Batam, perwakilan masyarakat Pulau Rampang, Kecamatan Galang menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan di Kecamatan Galang, Pulau Rampang, meski demikian warga juga menolak rencana penggusuran rumah tempat tinggal yang terletak di desa yang telah diakui sebagai kampung tua. Perwakilan masyarakat Pulau Rampang juga menegaskan bahwa meskipun mereka dengan tulus menyambut pembangunan yang akan dilaksanakan di Pulau Rampang, hak atas lahan yang telah mereka gunakan selama ini perlu diakui. Menteri Investasi Republik Indonesia, Bahli Lahadalia, juga menjabat sebagai Kepala BKPM menyampaikan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah untuk mengevaluasi secara langsung lokasi pembangunan rempang Eko City Batam. Bahli Lahadalia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung dan berkolaborasi dalam memastikan kelancaran pembangunan rempang Eko City Batam. Kita akan mencari yang terbaik. Saya mengerti betul apa yang menjadi inspirasi rakyat, tapi mohon juga mengerti apa yang menjadi tujuan negara. Pak Wali dan Pak Gubernur ini sudah baik. Baik karena sudah ketemu sama saya. Maka biar tidak ada dosa di antara kita, saya datang hari ini dengan punya niat satu, membaik. Karena itu, keturunan bumbar, berwakilan nanti akan ngomong dengan saya di dalam untuk kemudian kita mencari solusi yang terbaik. Selanjutnya, Menteri Investasi Republik Indonesia, Bahli Lahadalia, juga menyampaikan bahwa dalam hal ini, pemerintah tidak akan bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat. Kami memahami aspirasi rakyat, tetapi kami juga ingin menegaskan tujuan negara. Kami menghargai kerjasama yang telah dilakukan oleh kepala daerah dengan pemerintah pusat, dan mengapresiasi niat baik dalam mencari solusi terbaik. Bahli Lahadalia juga berharap kunjungan kerja ini akan menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam memajukan proyek rempang Eko City Batam serta memperhatikan kepentingan masyarakat lokal. Tim Humas Polda Kepri melaporkan untuk Pohri TV.